Intro Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syedina muhammad wa ala ala syedina muhammad Halo para sahabat youtube sekalian semuanya dimanapun anda berada Jumpa lagi di channel saya Rifi Albani Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Saya akan share kepada teman-teman sekalian semuanya Bagaimana cara setting sebuah router tenda FTP Menjadi access point hotspot voucher Seperti di video sebelumnya saya sudah mengupload sebuah video Dengan judul setting terlengkap mikrotik RB750GA3 Buat hotspot voucher dan install mikmon Maka dari itu untuk kelanjutan video ini Saya akan membuat sebuah video Bagaimana cara setting router tenda F3 menjadi Access point untuk hotspot voucher ya teman-teman Nanti disini kita akan menggunakan IP yang di luar pool Dari 192.168.100.21 sampai 192.168.100.254 Yaitu dari IP pool yang di luar IP pool ini Yaitu 192.168.100.2 sampai 192.168.100.20 Sebuahnya nanti disini saya akan menggunakan IP 192.168.100.5 ya teman-teman Langsung saja disini langsung kita scan Disini kita bisa menggunakan kabel maupun wireless ya teman-teman Sebuahnya disini kita menggunakan kabel saja Jadi untuk menggunakan kabel kita masuk ke LAN adapter laptop kita Klik kanan lalu kita pilih open network and sharing center Lalu pada connection disini LAN area connection disini Kita klik dua kali lalu kita menuju ke properties Lalu disini kita menuju ke internet protocol operation 4 Disini kita bisa ganti menjadi IP nya yang satu ring Dengan IP default tenda nya yaitu kosong 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 Jadi ini ya teman-teman 192.168.0.253 Untuk subnet mask nya 255.255.255.0 Lalu di file gateway nya 192.168.0.1 Lalu preferred DNS nya 192.168.0.1 Atau juga teman-teman bisa men-setting konfigurasi IP address di laptop nya Bisa di-optain saja sudah bisa ya teman-teman Kemudian disini kita pilih ok Pana notifikasi kita pilih ok Kita pilih ok Kita pilih close saja Lalu kita pilih close Langsung saja disini kita buka browser chrome kita Browser chrome lalu kita cek disini Disini connect Ibrahim hotspot Kita lupakan dulu ini Oke langsung saja pada google search engine disini Kita masukkan IP default router tenda nya ya teman-teman Yaitu 192.168.0.1 Kita pilih enter Kemudian Kita masuk ke IP static ini ya teman-teman Kita pilih static IP Disini kita isikan IP nya yaitu 192.168.100.5 Lalu subnet mask nya 255.255.255.0 Default gateway nya 192.168.100.1 Lalu preferent DNS nya yaitu 162.168.100.1 Lalu untuk wifi name nya ini nanti kita buat semuanya Review hotspot Lalu password nya biarkan kosong ya teman-teman Karena open status nya buat access point kita pilih ok Lalu pada notifikasi kita pilih ok Oke disini kita kurang menambahkan satu angka Langsung saja kita pilih ok Oke teman-teman langsung saja langkah selanjutnya kita akan setting pada administration disini Kita ganti untuk login masuk ke access point nya yaitu review Password nya review Minimal 6 digit ya teman-teman Review Albani Albani Ini juga sama Albani Sumpahnya seperti itu ya teman-teman Kita scroll ke bawah Kita checklist pada remote management Lalu time zone disini kita ganti menjadi plus 7 Bangkok Lalu Selanjutnya kita mendisable DHCP server ini ya teman-teman Karena ini buat access point password Maka disini kita hilangkan checklist pada DHCP server nya ini Kita checklist Kemudian selanjutnya kita pilih ok Sudah selesai ya teman-teman Untuk mengkonfigurasikan router tenda F3 menjadi sebuah access point nya Langsung saja disini kita coba masuk Review Albani Kita pilih login Oke langsung saja teman-teman Saya tancapkan router tenda F3 nya ke ether 3 pada router bot RB750GA3 nya ya teman-teman Langsung saja disini saya tancapkan Kemudian Kita scan Wifi nya yaitu review hotspot ini ya teman-teman Kita pilih connect Oke kita checklist pada public notebook Lalu kita pilih close Oke terkoneksi ke review hotspot ya teman-teman Kita coba logout dulu disini ke alihicam.net DNS wifi hotspot saya Lalu kita pilih logout Kita login lagi Kita masukkan Surname nya Admin Password nya 123123 Kita pilih connect Kita pilih ok Langsung saja disini kita coba tes akses ya teman-teman Kita cek Youtube Sumpamanya youtube Oke disini kita coba Akses Sumpamanya Musik No Copy Right Sumpamanya Teman-teman Kita coba Coba ini semuanya Oke jalan ya teman-teman Demikian teman-teman Kus kalian semuanya Bagaimana cara setting router 10DF3 menjadi Sebuah access point Hotspot voucher pada kesempatan kali ini Semoga dapat bermanfaat Buat teman-teman Kus kalian semuanya Akhir kalam Bila itau fiqh oleh hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video ya teman-teman Kus kalian Sampai jumpa di next video ya teman-teman 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 Sampai jumpa di next video ya teman-teman